Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kali ini kita kedatangan sesosok Admin sebuah media partner nightlife event terbesar di Yogyakarta Aktif menggambarkan event dan liputan hampir setiap hari di cafe dan club-club di Yogyakarta Kegelapan Tentang hiruk pikuk malam hari Ingar-bingar Tentang Wah Kita sambut yang mulia Oh itu ya Kita sambut yang terhormat Lupa PNS lagi PNS lagi PNS betul Kita sambut yang... Tentang hiruk yang mantan-mantan ya? Kita sambut yang sederik sedulur yang kaki Nurmatan Tidak, Bapak 5 Tentang hiruk yang pati, mau Tentang hiruk Tentang hiruk yang mati Kita tetap tangan sabar Tentang hiruk Matan nih Kita panggil Jordi Halo mas? Tentang hiruk Sehat Tentang hiruk Tentang hiruk yang mati Itu apa mas? Mbak ini galak bertahan Aku mau dan ini Silahkan, silahkan siapa hiruk Cukup, Nah, Tentang hiruk Tentang hiruk Tentang hiruk Hidup Tentang Tentang hiruk Tentang hiruk Apa kabar? Saya Alhamdulillah Selamat teman Boleh dimain dulu mungkin kan Biar pada tau Iya Halo temen-temen Saya Heri Biasa dikenal kalau di medsos Hercu Sebetulnya itu saya gak mau inframe kamera mas Tapi gak tau kenapa Kok tiba-tiba jadi banyak yang tau Kalau yang pegang susah party itu Kebetulan diriku Ini live nya ya inframe Ini soalnya pencitraan Parah mas Kedua ya Kedua ya Terus Ya umur aku gak galak Ini ya Emang sih Efek make up sih menurutku Apa nih catilan tuh Kenalan apa nih namanya atau apa nih Ya perkenalkan boleh Oke aku namanya Sabilia Sabilia Mbak Sabil ya Boleh Seadalah penikmat dunia malam Siangnya gak Siangnya gak Siangnya gak tidur Oke Siangnya gak tidur Siangnya gak tidur Ya lanjut boleh Ini yang shopee food nih orang ini Jika ini anjing bayang Aku namanya Maika Maika Sadewa Oh bukan Maika Sadewa Maika Sadewa Maika Sadewa Kedele Makasih Terima kasih teman-teman semuanya Sampai ketemu lagi di podcast berikut ya Mas Air Ini galak-galak Aku disumpah Kira ngedeneng klub ya kalo ngopo ya Oh Paling badan ke propoto Sebenernya peran lu Oh bener Biasanya dia ngikat sih katanya Siapa? Maika yang ngikat Oh gitu? Dia suka ngikat Oke nanti Cucap lagi Mas Erudu Sabar ya sabar ya Mas Erudu Kamu kan sebetulnya sebagai PNS Mas Asini kurang kok Kok gue cuman nih? Ya sebetulnya kurang sih Enggak Mas Tapi cuciannya oke Oh Tapi sebetulnya nyari cuan apa Nyari yang cuan lain? Nah Ya jujur tetep duit Mas Terus serang Karena Maksudnya kan saya punya cucian rumah dan sebagainya Gitu kan Nah Terus kebetulan Kebetulan Di Jogja itu Teman-teman kan nganggepnya Kalau di dunia malam itu kan selalu negatif Mas Ya kan? Nah Padahal kan ada sisi positifnya Nah Sisi positifnya apa? Ya kalau tadi Sudah parah ini kan Ibaratnya saya megang udah 4 setengah tahun Mas Nah Dari awalnya bener-bener Kita itu Model gratisan Sampai orang percaya Buat placement di tempat kita Itu kan Proses Maksudnya Ketika kita sudah Apa ya Mas? Udah Dulu berproses Wah Angel banget Duit Nau dunia malam Uang Gelemnya mengenai botol Gitu Sekalian berarti ceritakan Sekalian prosesnya seperti apa Jadi Sebetulnya Jogja Party itu dari 2015-2016 Nah Awalnya itu Kita dulu sering nge-host Mas Nge-host itu maksudnya Kita datang ke club Dikasih botol Nanti Otomatis Kalau kita dikasih botol kan ramungin Dio-dio-dio Oh jadi dulu Jogja Party itu raso ya Dikasih botol Nah Terus Lama-kelamaan Kan Ya otomatis Kebetulan aku bukan pengen sumisi alkohol Mas Beneran Nah temenku yang Ngedirin Jogja Party itu Senang banget Seperti itu Tiap pagi dikirmi Mas Dikirmi WM ini Aku mau bikin turut karo ini Mengenungi terus Mas Mengenungi terus Mas Ceng Ya enggak Setiap hari sih Misalnya seminggu dua kali Apa berapa kali Mesti mengenungi Mameri terus Nah langsung Tujuanmu ini apa Di Jogja Party follower Puluhan ribu kok Mengenungi terus 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 akhirnya Saya coba Untuk menyadarkan Tentara sadar-sadar Mas Lama ya Prosesnya lama Karena dia Menyadarkan dari apa Mas Menyadarkan untuk Mas Ya walaupun Sebetulnya itu Apa istilahnya bagi Kita juga Menguntungkan Maksudnya Oh Aku dukung-dukung gratis Tapi kan Maksudnya 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 Apalagi Temen saya itu Udah berkeluarga Mas Tapi saya single Nah Positif banget ya Mas Keren ya Keren ya Keren ya Keren ya Nah Terus dari situ Dia bilang Wah aku Gulek duit gampang Mas Tinggal Beran dan judi Caman itu belum ada Beran dan judi Terus itu Nanti apa-apa Nanti apa-apa Nanti apa-apa Nanti apa-apa Nanti apa-apa Di media partner Jakarta Yang mereka Maksudnya Dari setiap venue Ketika placement Di Jokpar Itu modelnya langganan Dan ada yang bisa Dicegal tiap bulan Kontrak Ada yang bisa dipegang Tiap bulan Ternyata dia tetap Tidak setuju Saya kan waktu itu Kau admin mas Bukan admin utama Nah karena kebetulan Temen saya yang punya itu Cuman pake Xiaomi Aku anggap iPhone 7 Zaman semuanya Mas iPhone 7 Zaman semuanya Nah dari situ Terus Akhirnya Ada salah satu event Itu Dia hutang namanku mas Ya oke Hutang toh Hutang terus Wes Gijaminan tak jikok gue Ternyata Partnermu sendiri itu ya Partnermu sendiri mas Nah terus Sempet jalan kontrak Dengan salah satu bulan rokok Itu untuk 5 event atau 4 event gitu kan Talent-talentah dibayar mas Oh Mereka kan komplain semua Wah ini jumlah partinya Kita membayar Nah otomatis kan Saya harus merubah image Dari yang Sama menyelesaikan masalah Oh, selesai masalah itu mas Berarti kan saya butuh transformasi Mas Yang paling Apa ya Nyelesaikan itu Sampai ada yang bilang Mas kemarin aku pesen Kaos di Juppar Mbak 150 ribu Kaos tadi tadi gitu kan Kaos Petromat apa Kaos branding gitu mas Maksudnya kan Ngisin-ngisin gitu Bareng sepilih gitu kan Iya Nah terus Terus Mereka apa namanya Percaya kalau udah ganti admin Ya pelan-pelan Alhamdulillah Ya Percayaan itu mulai ada gitu mas Nah pikirku Aku juga pengen Maksudnya Memberikan wadah bagi temen-temen Yang ada di dunia malam Agar mereka itu Ketika bikin acara Ya kita bantu rameknya Dan bantu Waro-waro gitu mas Waro-waro ya Seperti itu Menyeparkan ya Ya, dan tidak mulu harus dunia malam sih Maksudnya dunia hiburan di Jogja gitu Karena Kebanyakan kan Temen-temen itu Follower banyak Maksudnya sampai ratusan ribu Tapi Jual mahal gitu mas Ya Paham tau mas Padahal kan ada temen-temen UMKM Ada temen-temen Apa namanya band-band lokal Dan sebagainya Yang Ya Kita Dirwangi lah Maksudnya 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 Keren-keren Keren ya Sisternya gimana sih mas Kalau mau kerjasama Sama aku Dapat itu Ya Kita kan ada Mungkrah Bu banget mas 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 saya raga UMKM banget Tapi di selama itu juga Ya untuk mengkontrol diri Bantung up Ya saya juga kadang Iya sih saya sering dibantu mas Terimakasih mas Dari itu Jadi kita gitu aja sih Karena Kita lebih Maksudnya Lebih Ngejar yang kontrak Bulanan dari masing-masing venue gitu mas Misalnya Untuk sekarang ini Oh yang Iya bedaulin dailynya lebih Iya yang daily Setiap Maksudnya kita ada yang Seminggu kita datang tiga kali Ada yang Seminggu kita datang Lima kali gitu kan Lebih Siti tapi acek Iya Yang saya cari seperti itu mas Bulanan gue berarti mas Acekkan gue PNS ya Ya Dan Alhamdulillah Semua PNS mas Oh gitu Karena satu mas Yang Satu hal yang Kita membedakan dengan teman-teman Selegram lokal itu adalah Mereka ratenya besar Tapi rasa jaga ke BNSASI itu Iya Ya sebetulnya masalah itu Ini apa Masalah jualan aja sih ya Kesepakatan mereka mau gimana sih ya Iya Nah sementara kalau kita Mas Harry memilih untuk segitu ya Gak apa-apa Silahkan Selain itu Apa jenisnya Terlalu Sejarah tapi Oke Nah saya pikirnya Wah aku yang dibutuh BNSASI Gitu kan Gitu kan Dan kebetulan juga Sekarang Sejak ada instastory mas Banyak teman-teman tuh Yang pingin show off Nah mereka itu tersugesti Kalau masuk ke Joja Party Follower itu Kau nambahkan mas Oh gitu Jadi kerjasama yang Termasuk kerjasama sama cewek itu Ya seperti itu Yang sering di upload di feed Atau di story itu ya Betul Ini juga kerjasama berarti Iya ini kerjasama 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 Sama-sama kok Kerjasama sendiri Nah solo karir Kerjasama sendiri Oh iya 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 Gitu ya Serius ya mas Harry ternyata Ternyata ya Ternyata berapa aja tuh Serius ya Gak pake spasi Mas sampe bingung loh Mau nyela dimana ya Serius ternyata Tapi sekarang Udah mulai muncul banyak banget Tempat party baru di Jogja Terus kalian tuh Seneng dong harusnya gitu Terus mas Harry sendiri Itu bisa jadi Batu loncatan Buat kerjasama lu yoke Atau Bahkan itu mas jadi Waki naik kerpen Mara ke Nganuki Apoi basi Gitu gak sih mas Ya mas Makanya sekarang juga Ya maksudnya Sekarang udah mulai Gak pandemi loh mas Jadi kan jam operasional juga Keluih liar dibanding zaman dulu gitu kan Maksudnya Adil sampe Hampir adan subuh Baru tutup Dan sebagainya Nah itu Akhirnya yuk Kita punya tim gitu loh mas Tim kecil-kecilan gitu kan Yang tak bagi kemana 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 Sehingga aku juga Orang kerepotan gitu loh mas Karena Ada berapa tim sih mas? Sekarang tim Jopar itu Lima sama kayak mas Lima Empat dibawah saya Jadi dipecah gitu ke klub-klub ini Seperti itu mas Kalau mbak-mbaknya Senang gak ada Tempat party baru di cerja gitu? Senang dong pastinya Jadi kan Makin banyak pilihan kan Kalau Iya Jadi kalian Kalian tuh bukan Tipe yang Kalau party di tempat A Di A terus gitu Gak ya Actually Mungkin iya ya Karena kita ada satu tempat yang emang kita suka Kaget aku miga ngomong Miga ngomong mong Akhirnya Loh 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 Banyak itu gak di tempat yang A terus Tapi juga Putar-putar Tergantung yang banyak Kadunya dimana Oh gitu Kalau ada lainnya Jalan Magelang, Jalan Sulu Jalan Parah-parah Taman Jalan Magelang ya Jalan Magelang ya Oke Lanya juga sama Sama Kita satu paket Oh iya Oh gitu ya Oh biar kalau nge-gerang mirip ya Jalan Magelang Kalau nge-gerang mirip ya Kalau nge-gerang mirip ya Tapi awalnya juga party Gitu-gitu 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 Gitu 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 Kalau Mas Harry ini kan hampir setiap hari masuk klub dengan Mas Harry Nah itu Dalam satu minggu berapa kali Mas? Masuk klub buat party Party ya? Buat party sih ya Aku tuh gak pernah liat Mas Harry party Karena setiap kali di klub malam pasti pegang HP Gitu buat party kerja Gitu buat party kerja Buat dino Mas tapi nge-niat party ya Oh iya betul Kalau gak nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Lo? Minumnya orange juice Ini pasti nge-nge-nge Tapi nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Tapi emang sama sekali gak ngomong sumsinya alko Mas? Gitu Tapi pernah nggak? Pernah ya pernah Tapi kan aku bukan Apa masnya yang selesai Gitu koknanya Gitu dia nakal Gitu yang nakal Gitu Tapi aku bener-bener loh, kalau mas Harry ini bener-bener gak pernah minum gitu. Aku bener-bener kayak dicekokin aja tuh, gue belum pernah liat sampe sejauh ini gak berani sih aku. Gak pernah, gak pernah kan? Pernah ada yang berhasil gak nyekokin? Karena siapapun pernah akhirnya. Sampai muntah katanya. Gak, muntah gak pernah ya. Tapi susah banget. Cuman dicekokin terus ragam banget misalnya gitu, tapi gak mampu. Tapi, nih mas Harry nyekokin? Oh ya, seri. Curi. Gak! Bu! Ya kiri-kiri ame-ameh, like. Fungsionalnya dengan dia. Terus buat kalian berdua, nak. Kalian tuh hampir setiap hari, seminggu tuh berapa kali sih mas Yoko? Akhir-akhirnya tuh jarang sih. Tapi biasanya tuh satu sampe dua, satu minggu tuh tiga. Gak lebih dari tiga sih. Paling maksimal kita dari tiga. Nah itu sekali party, tuh biasanya merogoh kocek sampai berapa kali. Tergantung dimana dulu. Misalnya nih ya. Tergantung-tergantung dimana dulu. Kalau yang di Stolok, kalau yang di Stolok, paling gede, hampir sepuluh pernah. Kalau yang di Jalan Magelang. Di Jogja ya? Di Jogja ya? Di Jogja ya. Karena di Jogja, kamu mau tiga aja udah yang... Udah yang tepar gitu ya? Udah yang happy ya? Gitu. Sentiat. Di Jogja ya? Gitu. 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 Gimana? Mungkin kalau... Kalian udah pernah mabur. Standar sepuluh belum? Ngelem pernah belum? Maaf, maaf. Mbak, standar sentia tuh biarnya berapa-apa. Mentium-mentium lu mabuk. Tidak, aku jujur, aku gak pernah ya, mabuk gak pernah. Terus berapa pun botol di depanku, aku gak pernah mabuk. Cuma aku buruknya skip. Lupa segalanya. Segala... Semalem ngapain? Apapun yang terjadi, aku lupa. Tapi aku... Tapi mabuk. Iya, tapi mabuk. Bukan yang kayak gini loh. Bukan yang hap. Gitu loh. Gitu loh. Karakternya kayak gitu, skip gitu ya? Misalnya... Lu ngetir gitu. Lu ngetir gitu ya? Hehehe, tau aku yang... Apapun yang terjadi, aku benar-benar juga tau. Dan dia tuh adalah pengamanku. Jadi dia mengut barangku di tempatnya. Mengamankan. Di tempat yang semestinya. Nanti, Bill, domberku nah, Bill. Dia paling... Karena dia itu minum teh. Ya gak juga. Ya, tapi lebih sering... Yaudah selesai dulu masalah ya. Ya, ngopak yuk jawabannya. Aku sih bisa ngamanin barangnya, tapi aku gak bisa ngamanin orangnya. Ngadang, jadi susah. Jujur nih. Menarik. Gak apa-apa, udah. Eh, sebenernya kan kalau skip gitu kan mampu. Eh, podcast buat kawet, taat aja. Aswak. Bisa ngapin ini loh. Eh, kalau bisa ya. Aku kaget. Aku kaget loh. Aku kaget loh. Sebenernya skip itu kan mampu. Ya. Dia gak tau. Jadi karakternya dia tuh langsung skip aja gitu. Kalau kamu apa-apa, nangis ya? Nangis sih dulu. Sekarang udah nangis. Sekalingan ayam suara nangis. Sekalingan ayam suara nangis. Aku udah nangis. Aku udah nangis. Kalau nangis. Kalau dipekal yang kalau mabuk kerasa gak sih? Enggak sih. Enggak. Ada temen kita satu. Ada ya? Ada. Ke gerewang. Ke gerewang. Menek panggung. Barang. Menek panggungannya. Tamu lain. Misalnya. Misalnya. Contohnya. 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 Coba jangan. Coba jangan. Agap aja pas dimuani tamunya ini. Coba. Aku lagi ada rumah. Enggak dengar apaan aku lagi. Tadi takut. Oh gitu ya. Ini agap aja tamu lainnya ini. Temen kita yang naikin. Bukan kita tapi. Beda. Kalau mbaknya juga gak pernah mabuk. Iya mabuk pernah dong. Enggak. Mbaknya sama kayak mbaknya. Tadi gak minum seberapa-seberapa. Tipekannya. Tapi mabuk ya. Ya pernah. Pernah jatuh ya kayaknya. Iya. Yang disetari. Yang disetari. Itu full party. Full party gak sih. Apa yang mana. Jatuh asal. Jatuh asal. Jatuh asal. Jatuh asal. Jatuh asal. Ternah sih. Sama yang di Jalan Megalan itu kan pernah sekali. Sampai tangis Solo. Kamu tau gak yang dia. Jalan Solo itu di atas sana. Di tangkuan. Eh. Di sandaran. Oh iya iya. Ya kan. Emang nyaman kok ini agak lebar. Agak lebar. Ini nyaman kok buat gini. Iya. Oh iya. Oh iya tau gak. Oh gitu ya. Tipikal-tipikal. Beda-beda. Tapi ini kan hidup pikup nih dunia malam ya. Di dalem kan macem-macem tuh banyak. Orang yang dateng memang buat cari cewek ada kan itu. Pasti banyak kan. Cowok-cowok kayak gitu. Cowoknya ya. Ada yang dateng nebeng buat minum sama table lain biasanya. Ada gitu. Banyak. Kamu pernah gak? Maksudnya di posisi itu gitu. Antara itu gitu. Enggak. Belum pernah dikasih botol sih. Tapi. Disamperin gitu ya. Disamperin dikasih botol yang. Bukan yang ini ya. Bukan yang gelas. Tapi bener-bener. Kecap. Tengok kecap. Tengok kecap. Tengok. Tengok. Cumpul sales. Mbak ini dari meja sana gitu ya. Tapi beda-beda table ya. Iya. Disamperin dikasih botol. Tapi kalau nyamperin ke table orang gak pernah ya? Enggak sih. Kita kan yang kayak gitu sih. Kita juga gak pernah disamperin orang ke table kita gak sih? Maksudnya gimana? Kayaknya ada sih yang nyamperin. Buat gabung ke table orang pun juga ada. Cuman kitanya yang tipikal jarang sih. Untuk nge-iain cowok lain kayak gitu. Jarang itu kan. Berarti ada kemungkinan. Ada. Tapi kecil banget. Iya kan? Leringet. Terus responnya seperti apa tuh? Ketika didatengin. Tergantung. Dikasih botol. Terus. Menarik gak mukanya? Iya betul. Tergantung. Biasanya nyat-nyat. Tidak. Tidak. Untuk kita asesnya. Oke boleh. Gitu. Oh gitu. Kalau buat dia mungkin ya sih. Kalau aku. Aku tipikal anteng soalnya. Takut ya? Iya aku takut ya sebenernya. Oh tunggu. Kepeseng mau kamu. Kepeseng mau. Kepeseng gitu. Aku ngiseng. Aku bukan yang kayak. Bingar-bingar banget. Dia lama-lama tidur. Padahal kalian tau kan. Kalau dateng. Cowok dateng ngasih minum tuh. Tujuannya. Kenalan. Terus ya abis itu. Balik sama dia. Tuju. Atau bungkus atau apapun itu kan. Kebanyakan ya. Maksud tau tujuannya. Pasti. 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 Kalian responnya seperti apa tuh. Ketika didateng diimitasi minum gitu. Diterima aja minumannya. Kalau menarik ya lanjut. Tapi kalau mereka kayak maksa. Maksa kalau pas kita gak mau ya gak mau. Ya gitu. Ada pernah gak cerita. True story yang. Akhirnya kalian baron balik sama dia. Sampai pulang. Salah satu aja sih. Terserah. Dia sih yang lebih sering. Tolong. Dipakak kayaknya. Parah sama dia. Oke. Monggo waktu nampak dipercilahkan. Pasti biar tau kenapa sih. Alasannya seperti apa gitu. Aku gak bongkar sendiri. Masa aku bongkar sendiri kan. Tak bongkarin. Aku yang bongkarin. Aku yang bongkarin. Tak bongkarin. Gimana Cinta Adal? So, acaranya kayak kelapa. Jadi kadang tuh. Misalnya kita lagi asik sendirian. Kita minum tuh. Kita minum tuh. Temen gue tuh. Yang satu mana ya? Yang satu mana ya? Taunya pas aku. Lihat di table sebelah. Tapi ya udahlah. Kalau emang dia pengen pun. Ya gak apa-apa gitu kan. Table nya tuh masalahnya kegandeng. Kegandeng banget. Sebelahan. Ini salah H. Ya tau 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 tau. Ya. Semuanya tuh. Jadi benernya kayak. Jadi satu itu ya. Pasirnya tuh setengah aja gitu. Gak ada sih pasirnya. Konek ya. Konek terus kan. Terus kan. Terus kan. Kenal. Kenal sama satu circle kan. Aku nya tapi gak kenal. Baru kenal. Karena kenal. Itu kan dia aku merasa aman kan. Oh iya. Dia kini gak lupa. Itu good boy. Oh gitu. Sampai. Sampai. Karkiran. Masih good boy gak? Sampai. Masih gue. Masih gue gak? Ternyata bad boy. Iya. 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 Gimana prosesnya tuh. Maksudnya aku pengen tau. Selain. Enggak. Aku malu. Ya kan lu yang ngalamin gitu. Maksudnya. Apakah standar-standar gitu. Atau adapt. Enggak. Mas itu aku lagi bawakan hat. Oh. Nyalain. Nah. Itu kalau di luarannya tuh membuka. Membuka diri. Dan membuka. Dan membuka. Kamu kapan? Mereka lagi. Itu. Hiduran. Gue pelarian. Kebetulan. Si. Rombongan ini tuh. Apa namanya. Bener-bener deket tuh. Sama rombongan. Sama rombongan aku. Terus. Kan dikasih tau kan. Ibu. Ibu. Ya udah. Aku gak bilang kembaliknya. Aku mau malu. Oh. Aftarnya dia malu. Dia bikin story. Maika mana nih. Udah hilang radar. Depan pagi-pagi. Kan aku udah gak ada kan. Aku udah balik dulu kan. Dia. Misalnya di grup. Dan di. Ini. Di storyin. Maika mana nih. Udah hilang radar. Atencion please. Dicari Maika gitu ya. Nah itu pertanyaannya. Kamu dimana. Aku itu kan. Gak mau balik. Gak mau balik. Terus abis itu. Tasku di bawah. Ya kenari yang ngejar tasku. Alah. Gitu. Tuh elah. Tuh elah. Tuh elah. Tuh elah. Ya seperti itu. Kurang lebihnya. Pernah gak dibungkus gitu. Aku yang bungkus biasanya. Apapun itu. Dibungkus atau ngebungkus pernah. Aku yang bungkus. Kamu tipe yang kayak gitu ya. Lucu-lucu. Gitu. Jadi maksudnya. Biar sesuai. Selera gitu kan. Iya dong. Kalo dia dateng ke aku. Senen tuh aku. Selera sama dia ya. Bilang dia lucu. Kalo dia di depan mataku. Dia lucu. Sule itu lucu ya. Aku di. Tadi makanya. Standar. Standar lucu itu gimana. Standar lucu itu gimana. Standar lucu itu gimana. Aku tuh gak. Gak ada standarnya. Jadi kayak. Tiba-tiba. Tuhan ngasih elahantinya orang lucu. Gitu. Aku akan. Dikiatin. Dikinin ya. Zaman dulu itu. Gak ada standarisasinya ya. Berarti kalo ketemu. Lihatnya gimana visual. Cocok ke popinya. Ya kayak yang kita. Apa namanya. Ini kan. Perasaan yang gak lucu. Gitu. Gak harus yang kayak ganteng. Gak harus yang ganteng. Berarti yang perasaan klik. Gitu maksud lo. Oh bisa. Kayak orang percujian masa. Bungkus. Tapi kalo dibungkus pernah gak? Aku yang bungkus. Aku kalo dibungkus. Kan nanya. Pernah gak? Proses bungkusnya gimana terusannya? Gak enak bungkus prosesnya. Gak enak. Karetnya dua. Ini petes kayaknya. Kayaknya gak petes. Tuh sakit. Tepuk. Puff. Agar. Tenggisur. Ngilu ngilu. Selin. Tepuk. Tinggal. 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 Sedih menem mulai tuh. Kamu kalo Bila kamu? Gak bungkus apa dibungkus? Atau pernah dua dua nya? Aku pernah dua dua nya. Tapi udah lama banget. Ya kenapa? Di jedok. Gede. Oh itu dulu. Yang di Semarang. Masa sampe Semarang kita ngomongin gak usah lah. yang dulu aja yang dulu aja jangan-jangan-jangan dulu sih sama teman satu manajemen sih dia dulu udah lama banget berapa lama ya kira-kira sekitar 45 tahun yang lalu masih nyugi di dunia malam disitu gua mabok tipsy tapi ya gua jomblo gua tuh kalau jomblo tuh makin biar tapi kalau udah tapi kalau udah punya cowok ya udah kayak bucin mampus gitu dibungkus dibawa pagi-pagi ternyata di kawasan aku tuh nggak percaya sama orang yang mabok dan nggak skip-laura percaya kan kenapa saya ditanya balik ya aku sih sampai sekarang nggak pernah percaya sama orang yang mabok skip yang bener-bener lupa segalanya tuh nggak nggak percaya sih mungkin lupa dikit iya tapi nggak yang semua gitu kan jadi kesimpulannya dari saat kamu dibungkus itu enak nggak enak sih kayaknya anjing berarti enggak bilang skip ya enggak kan iya kan kamu tadi bilang nggak diet lupa pagi-pagi lupa aku gimana kan nggak inget dong itu berarti tapi kayak gue inget rasanya cuman gue pake-pagi tetep perasaan itu tuh tetep ada walaupun gue kayak misalnya ujung-ujungnya di hotel sama dia berdua doang loh kita semalam dimana nggak gitu kok kayak gitu tetep ada lah kayak tau-tau kok disini terus akhirnya ini ya repeat order ya enggak sih dalam keadaan udah sehat gitu enggak sih enggak sih ngebungkus pernah sih pernah juga biasanya gue bule sih gue bungkusin gitu ada bule tuh nggak sunat Oh ada yang sunat mas banyak yang sunat kebanyakan sama aku yang sunat kebanyakan sama aku yang sunat aduh kebanyakan yang sunat bule ya dan mereka lebih proteksi setelah itu dia mau yang lebih pake hati gitu maksudnya atau gimana oh proteknya gimana nih protek ininya pasti kayak gitu mereka bener-bener aseptif banget ya kayak gitu berarti nggak usah ditanyain ya di bungkusnya sama bungkus itu kegiatannya nggak mungkin monopoli catur apa golif nggak mungkin jelas pasti udah mau bikin ormas ます. Tepet butuhin mas drive itu. daya mungkin puasin mas heri ya ini yang saya curiga punya mano apa nggak ini sóri masih Haiский Irritair mas heri ceritain dong kamu kan tiap hari nih hampir tiap hari berarti ya ya tiap hari ke cafe club ya mas heri ceritain dong cerita kisah nyata kamu di dunia malam Kalau aku lebih senang COD sih, Mas. Hah? Iya, gitu. COD itu maksudnya gini? Janjian di dalam, ketemuan di luar gitu? Enggak, kondisi sadar. Jadi... Kan memang enggak pernah minum, tante lho. Enggak, maksudnya buat saya kondisi sadar, Mas. Oh, buat saya kondisi sadar. Terus? Kondisi sadar, terus nanti entah ketemu di mana. Ketika di kamar, kopi, atau nunggu maksisan. Jadi kamu speaknya di dalam, terus nanti ketemu di luar gitu? Iya. Hari berikutnya? Ya bisa berikutnya, bisa seminggu. Itu termasuk mungkus enggak ya, berarti ya? Enggak. Enggak, kondisi enggak pernah. Lebih ke PO kalau itu, Mas. Kalau mungkus itu langsung, Mas. Benar, benar, benar. Take away. Itu pre-order itu, Mas. Itu lebih ke pre-order kalau hari berikutnya itu. Sebetulnya, enggak pernah, tapi kan niat ini menolongi, Mas. Ah, baik. Jadi misalkan... Oh, baik. Rasa-rasa. Mas soalnya selalu belah seperti itu. Ada salah satu hotel di Ring Road. Nah, ceritanya waktu itu habis full party, Mas. Nah, ada temen cewek itu kebetulan dia itu mabuk parah. Aku udah bilang sama temennya, Wess, kalau terkenal kau berapa-apa, enggak apa-apa. Dia bilang, Dia bilang katanya, Wah, repot ya, Mas. Tidak, enggak, 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 enggak. Wess, toh. Selalu bilang, Wess, bawa di kamar, enggak apa-apa. Nah, bawa di kamar kalau misalnya katakanlah dia kondisi enggak sadar, kan bingung, Mas. Ya, tak kancang itu. Gitu loh. Kalau kondisi enggak sadar itu tidak bingung, Mas. Ya, enggak sadar aja. Ngapain bingung? Kondisi enggak sadar aku mau kemana. Enggak mungkin, dong. Nah, pagi-pagi, kebetulan bar selat subuhnya, Bocanya tangi, Mas. Terus enggak sabuan? Gue ternyata, gue ternyata. Bocanya tangi, langsung bingung. Ya, aku nanti. Nanti kamar itu, yuk. Totalnya masih sama. Oh, iya, iya, iya. Oh, di tempat full party-nya itu tadi, yuk tadi? Yaudah, tak bukain kamar. Udah, dia sadar paginya. Yowes, gitu kan. Tapi kondisi Mas yang sadar itu, orang asik, Mas. Gepok. Ya, benar, Mas. Gak ngomong. Apa, Mas? Gepok. Gepok. Kayak mayat gitu, ya. Ya, beda sih, Mas. Enggak sadar sama mabuk aja itu beda. Jadi itu kan posisinya yang memang sudah tepar, ya? Iya, tepar. Baru udah tepar. Terus akhirnya gimana? Yaudah, pagi-pagi bangun aja. Terus. Terus nanti mau mocotin. Jatuhin, yuk. Mas, ini tuh. Oh, emang. Oh, iya, terus? Terus sadar, gitu. Yaudah, kadang-kadang disini sadar, kan yuk. Oh, jadi pas posisi gak sadar itu. Karena aku gak paham, toh. Loh, kok anjing, gitu kan. Gepok, gitu kan. Tetep mau lanjut, King. Tapi Mas, ini punya mana, kan? Lantunya. Aduh. Nah, berawal dari situ. Wah, nanti rasadar itu rapinak, gitu. Oh, awal gak? Iya, itu. Mending CODW lah, gitu kan. Oh, gitu. Ditunggu skipnya sama dia. Itu termasuk bungkus apa? Dibungkusin temen, sih. Termasuk yang melecehkan. Tapi mau ngusuran, nih. Tapi mau ngusuran, nih. Termasuk yang melecehkan, nih. Karena aku prinsipnya... Ya, gaman-gaman juga kan, ada cerita yang harus tak jaga, Mas. Nah, misalnya, kadang-kadang temen-temen band itu kan, mereka kan punya groupies. Nah, groupies ini kadang bingo saat penaknya, ya walaupun dia punya cerita, tapi... Oh, ini kata halusnya kalau di aplikasi itu di sekitar, nih, Mas. Nah, misalnya. Oh... Tapi... Tapi... Tapi, mending jangan pakai aplikasi ini, Mas. Aku gak tahu, Mas. Aku mau ngomong-ngomong, ya. Ngomong-ngomong, ya. Ngomong-ngomong, ya. Aku mau ngomong-ngomong, jadi di sekitar ini apa? Oh, ngomong-ngomong juga, Mas. Kenapa sih? Oke, mas. Nanti dibungkus. Belum pernah ya, Mas. Mungkin ada pilihan lain, ya. Ngomong-ngomong, Mas. Jadi kita orang lain. Mereka lebih sering. Lebih sering, seperti kayaknya Mas Bega tadi. Bu, Mas. Tadi tiba-tiba ngechat. Kak. Warnanya apa? Mas, aku randudut. Hahaha. Itu gmwrkos, ya, Mas. Nah, ini ngechat, ya, Mas. Oh, nah. Terus. Tapi, ya, tak boleh ke tamu, po. Nah, misalnya. Toh, nanti kalau dapat tamu, aku gak mau ngambil sedikitpun. Itu hakmu lah, gitu kan. Waduh, kalau tamu itu nanti aku belum tentu kena. Belum tentu cocok dan sebagainya. Ya, guys, punya solusinya, gitu kan. Gitu kan, langsung. Oh, my God. Yaudah, toh, daripada ngutang. Daripada ngutang kan beneran tak... Tak kasih solusi? Tak kasih solusi, Thomas. Oh, ya, siap. Apa itu solusinya? Kaku, Wai. Habis cepat kepikiran. Ini tau dia, Mas, Eri. Tak boleh ke tamu. Maksudnya tuh, nambingin minum, ya, Mas. Ya, sesuatu itu. Positive thinking. Malanya... Soalnya sering ditembungin lagi, Mas. Terus, iya. Oh, iya. Oh, iya. Yang aku tak kenal banyak, tapi pengen waku, di jalan Balagan, entah jalan Maglang, entah jalan Solo, gitu kan. Ya, ada yang cocok, terutama ini monggo, ada yang enggak, ya orang waku, apa-apa. Gitu loh, Mas. Terus, kalau buat... Terus, kalau ada kejebak pinjol, Mas. Oh, iya. Iya, terima kasih loh, Mas Eri. Saya membantu teman-teman yang butuh bayar kos. Teman-teman BU, teman-teman BU silahkan dubukin Mas Eri. Ada solusi. Mas Eri ada solusi. Ada solusi. Mas Eri ada solusi. Mas Eri ada solusi. Mas Eri, Misali. H? H? Ya, itu ada solusi Eri. Solusi Eri. Yuma ya. Oke, lanjut. Lanjut. Lanjut yaa. Pastikan pernah ada ajakan, banyak. Banyak yang. Pulang sama aku, yuk. Pernah ada yang mengerti, Minta mau dibungkusin, tapi... Gak ada, gak mungkin. Gak ada, gak mungkin. Pulang yuk. Hah. Tiga-tiga, ini tu ngomong. Kami salah. Ada yang nggak sepaksin, banyak juga yang nggak sepaksin gitu. Cara nolak kalian tuh gimana sih? Enggak, Kak. Pasti kita kayak saling ini. Enggak. Enggak, kalau enggak. Aku harus pulang sama ini nih, aku nggak bisa. Aku soalnya tadi POTW-nya sama ini. Aku yang bawa mobil, teman-temanku ada yang bisa nyetir. Hmm, bilang aja gitu, udah. Tapi aku langsung bilang, enggak. Ngagumi suara? Raci kami. Keren ya? Tapi kalau mau? Kalau mau langsung. Kalau aku yang mau, enggak usah ditawarin. Aku yang mau pulang yuk. Enggak, misalnya kamu yang mau. Eh, dikembok. Sari-sari. Enggak, kalau misalnya mau ya. Sebelum kamu ngajakin, misalnya udah diajakin. Pulang yuk, kamu gimana? Aku sama orang pertama kenal, aku enggak pernah bilang mau. Terus? Masa-masa dulu ya? Enggak pernah. Kalau sekalipun misalnya ada kejadian itu tuh udah kayak. Misalnya ada kejadian itu tuh. Itu karena udah ada temen yang kenal deh ya. Good boy, enggak ada gitu. Itu baru yang oke. Tapi kalau yang banget kenal. Definisi good boy di versi kalian tuh apa sih? Sebetulnya dari tadi mendengarkan kata good boy tuh aku masih rancu ya? Enggak sih, aku enggak ada definisi good boy. Good boy tuh memang orangnya baik? Orangnya enak? Gini. Bukan diket kan? Kan kalau itu kan aku enggak pasti kenal kan? Mungkin ada temenku yang kenal. Jadi kayak temenku yang ngasih jaminan gitu loh. Enggak kok baik kok gitu. Aku yang enggak tahu baik kan aku baru kenal. Jadi harus ada jaminannya. Berarti kalau aku bilang, Mas Bimas good boy gitu. Kayak, enggak kalau misalnya di club aku jadi kamu gitu ya. Dia good boy kok. Ini orang baik. Iya dong. Iya dong. Bener sih. Emang kalau baik itu selamanya enggak apa? Ya ini kan kalau ngomongin sampai ke norma agama. Iya dong orang baik. Iya dong. Namanya udah di club itu udah enggak ada. Agama itu udah nampilkan. Makanya aku tadi nanya. Definisi good boy itu yang seperti apa gitu. Ataukah enak ataukah baik dalam artikel. Atau apapun itu. Enggak kan apa namanya jaminan dari temen itu yang kayak. Maksudnya orang. Kan aku enggak tahu ya baiknya tuh. Ataukah bersih ataupun apa. Kan makanya aku nanya gitu. Biasanya tuh kalau temen udah menjaminkan itu berarti orangnya tuh. Enak. Baik. Kalau caminannya bersih. Bukan yang enak gitu ya. Bukan yang enak main. Tapi biasanya kalau temen yang menjaminkan. Tapi keaman kali maksudnya. Aman, aman, aman. Gitu. Aman gitu ya. Kalau caminannya diganti BPKB. Cuma. 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 Pertanyaan diganti BPKB. Masuknya apa? Itu enggak sih? Awas. Enggak apa harusnya? Enggak itu. Yo. Parti yang paling liar yang pernah kalian datangin seperti apa? Seliar apa? Seperti apa? Enggak, enggak ngomongin Jogja. Dimanapun. Dimanapun. Gak usah nyebutin. Parti seperti apa? Parti liar. Paling yang pol mentok di pool party gak sih? Yang liar tuh kita kayaknya gak pernah. Kayak yang mainnya pas cerita deh. Liarnya seperti apa tuh? Pernah apa artinya? Coba. Yang kamu cerita pas kita ketemu apa? Enggak usah nyebutin lokasi. Enggak usah nyebutin lokasi. Enggak usah nyebutin lokasi. Yang kamu di-reservekan dulu. Kayak yang mana? Eh kamu di-reserve? Kita pilih lagi. Kasusnya. Enggak, kalau aku. Aku gak pernah merasa parti liar. Tapi aku serai. Aku berapa kali. Aku yang bikin event. Misalnya aku kemarin pas berde. Teman-temanku aku. Lebih bersih ya? Iya. Iya. Masa pari temanku berde. Berapa aku berde ini. Aku kemudian ke teman-temanku. Dan biasanya kan partinya kayak di bilang gitu. Aku bilang sama temanku bikini ya gitu. Udah gitu doang. Ya masa darah-darahnya diciptain gimana? Sensornya banyak. Oh iya betul. Lu sensor GPS. Ya siapa tau di partinya itu menghadirkan ular kobra. Ular kobra. Ada terselut. Tong stun. Mungkin. Umpak banyu. Enggak tau. Masih normal sih partinya. Oke. Oke. Mas Heri. Siap. Ucap party mana-mana gue. Mas Heri. Gak apa ya. Kalau liar ya enggak sih masih. Kamu kan banyak banget party yang kamu udah datengin ya gitu. Masih masuk akal sih. Paling yang cuman. Karena aku kan gak pernah minum mas. Yang private. Nah private itu ada. Tapi ya paling temen-temen itu. Kadang mereka baru sadar. Semalem tak video gitu kan. Tapi dia kadang kan gak langsung tak. Gak langsung tak tayangin tuh mas. Kadang tuh mas. Nah waktu itu pernah BPKM. BPKM kok. Anu apa maksudnya. Tempat di barang udah tutup gitu kan. Terus bikin party sendiri. Terus tiba-tiba misalnya tak syuting. Aku kira sadar. Maksudnya belum tak naikin gitu kan. Pas mau tak naikin. Bajikur kok. Tengok-tengok kita putih nih. Papi ya. Sering ya kayak gitu. Oh tadi udah diliatin aku ya? Enggak. Bagilnya gak sih? Twitter banyak. Nah dari situ gak lama terus. Wah rawadi nge-upload ya. Iya harus di filter ya. Oke. Ngomongin mutualisme Jogja Party ya. Mbak-baknya ini sebagai party people. Party people. Party goers. Party people. Malah saya tuh. Wih. Salam obok. Caya, caya, caya. Kayak gini-gini. Terbantu gak sih dengan adanya Jogja Party? Atau Jogja Party apa? Aku pernah terbantu. Gimana? Aduh ngebutin lagi nanti. Gimana? Ada waktu itu event music festival. Gitu. Aku belum dapet tiketnya tuh baru hari ha gitu. Terus tuh bingung nih gimana. Takutnya ngantri. Takut gak kebahagiaan. Takut gimana-gimana. Langsung lah aku contact Mas Heri. Mas Heri ini penyelamat aku sebenernya. Bener-bener solusi. Solusi. Solusi segala masalah. Heri solusi. Heri solusi. Ada khususnya wanita ya. Oh gitu. Kalau coba bener-bener mikir. Oh dikhususkan dong. Enggak. 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 Gimana dia. Ibi... Aku sempur. Keren ya. Akhirnya aku.. Lewat jalur Mas Heri ya. Eh, bahkan dia tuh baik banget. Kayak dia nungguin di.. Kayak pagar kan. Nanti ketemuan disitu ya. Gitu. Ya, apalah. Kayak pagar. Di gate-nya gitu kan. Nanti ketemuan disini. Gimana? Dia mau pantah mau ke sekolah. Kayak gitu. Ada pagar-nya. Yuk. Aku tahu terus. Leket mo, yuk, yuk, yuk Ini mau kebelet tipis, adanya mau tahanter Kan dia belum tau toilet disini Mau ngasih ngantar sampe depan Pager yang kayak pager Terus kalo program Jogja Party yang pernah kalian ikuti Enggak sih, kalo aku tuh bukan program Aku tuh yang belum lama ini yang Aku bersyukur banget Dengan mas Harry Dan mau bilang makasih, karena aku dapet tiket gratis Di All Ultra Oh gitu, Bali Dan aku kan dia, ini ya Nge-DM aku buat ikut itu Terus aku bilang, pokoknya menangin aku Karena aku udah buka Instagramku Aku udah gak privatis lagi, pokoknya menangin aku Jadi aku bom, badir, aku cek diam Aku pokoknya menangin Oh pokoknya menangin Nih, yang kalian kemarin berusaha untuk menang Ternyata orang dalam Ternyata ada orang dalam yang bermain Hei, raffer mah ngeri Ini gak fair dong Menangin, menangin Oh emang jurunya dia sendiri Iya Jadi di Ultrafal itu susu semua ya? Enggak ada alcohol ya? Enggak ada Enggak ada Kenapa gitu? Ceritain dong Karena Karena aku udah berapa kali Masuk event kayak gitu kan Dan itu menurutku event yang paling Banyak tekanannya ya Why? 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 Paling banyak tekanannya, paling banyak Gak bisa Gak bisa Sesak nafas gitu ya Gak sesak ya Gak sesak ya Gak apa-apa Gak apa-apa Banyak filternya ya Dari masuknya aja tuh udah Udah bener-bener tuh Karena itu kan posisinya Acaranya di hotel kan Gak boleh bawa rokok Gak boleh bawa ini Bahkan kan kalau cewek itu biasanya Dia kan Rabanya cuma sini-sini-sini kan Gimana? Temenku tuh Temenku tuh Gini 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 Coba Kan Itu yang body checking cowok Cewek tadi Maksudnya Maksudnya cewek kan Iya Apa Bawa Liptic taruh sini kan Apa gimana Perfume Carburisik Kelek menja Di dalam juga Udah lelah disitu Aku berapa kali lihat Di dalam tuh banyak Cewek saya pasnya di Mentering Udah di dalam tadi Iya Jadi kayak Merem aja kita gak berapa Tuh mas Mas STPDM Ketat banget Sumpah itu Ngeri sih Mas Harry ceritain dikit dong Mas Tentang program Ultrabali itu tadi Jadi Ehm Kana promoknya Ultrabali ya Gak jadi Intunya sih Jadi Ceja Party itu kan Pengen Buat party cowok di Jogja itu Mereka ada Benefit mas Ada keuntungan gitu kan Nah makanya kemarin Kebetulan Dua minggu atau tiga minggu sebelum acara itu Aku ditawarin sama salah satu agensi Lewat salah satu radio lokal gitu mas Iya Dia bilang Mas aku ada giveaway Tiket tiket Tiga puluh waktu itu Tiga puluh kan Terus aku mikir Lepih yang jalan gelemer rambak Maksudnya yang radio lokal tak tanyain Malah seribetnya aku Yaudah gini aja deh Biar buat brandingnya Ceja Party aja gitu kan Tapi orang-orang mau gak ya berangkat ke Bali dengan biaya sendiri Kalo cuma dapat tiket konsernya doang gitu kan Terus Ah kok gampang banget Tak golek gitu kan Nah akhirnya Seminggu sebelum event kita bikin Program BMW Dan itu cuma 24 jam gitu kan Nah yang ikut Ya gak begitu banyak sih Sekarang lima puluhan gitu kan Tapi kan lumayan gitu mas Maksudnya yang bener-bener niat Memang mau datang ke Bali gitu loh Datang gitu kan Ya sudah tak Aku iseng-iseng sambil lihat Instastory temen-temen yang mungkin sedang di Bali Tapi memang dia basenya di Jogja Nah tak ajakin sekalian gitu loh Karena mikirnya Ehm Ini kan experience Sebelum tentu tahun depan Juga ada event itu lagi disana gitu kan Nah pinginnya sih Akhir tahun ini ada salah satu festival Musik elektronik di Jakarta Semoga sih nanti juga kita punya support disitu DJI sih sering loh mas Pameran komputer yuk penelektronik Iya 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 maksudnya, kebetulan kan untuk... ngomong Mas Dari nyantri gak maksudnya kebetulan buat ngambil tiket itu kan ada dua line mas ada dua antrian, yang satu buat umum, yang satu buat media partner kok pake whatsapp gak bisa? gak bisa, biasanya line oke lanjut nah, terus tak terang, kok ini kok ada yang khusus media partner? maaf, maaf bu bukan yang ikut ngantri, ada akses khusus gitu kan nah udah gak kasih tau, dia tetep ngayel, yaudah gak di jewer terus, tak suruh datang hari kedua, dia gak mau gak di jewer mas? udah kapok katanya udah kapok udah di jawab tuh oke buat mas Heri buat Jogja Party ke depannya mau kayak apa sih mas? ya harapannya progresnya atau ada progres apa gitu untuk saat ini sih, kita memang masih fokus di media partner mas nah, karena aku ngeliatnya gini sekarang kan temen-temen itu kan yang maca media partner tuh kan banyak maksudnya mereka dateng ke venue bilang nanti kak bantuin promo terus aku bisa datengin apa, grup cewek dan sebagainya setelahnya nge-host gitu loh mas oke nah, tapi kan ada waktunya mereka itu pasti akan jenduh gitu loh mas maksudnya ini-gini terus gitu kan nah, sementara kalau kita kan Alhamdulillah ada benefit dalamannya adalah materi gitu loh mas ya kan ya sudah, aku pinginnya sih untuk saat ini kita fokus di media partner dulu semua tempat tetep percaya dengan Alhamdulillah dengan Jogja Party gitu nah, nanti selanjutnya mungkin Alhamdulillah kita juga mulai bikin event lagi setelah sekian lama kita gak bikin event karena selama ini kita kalau bikin event pasti cuma pas ulang tahun ulang tahun ya dan itu pun juga tapi bersih loh mas tapi makasih mas ya lah, Jogja Party paling gak aku yang pertama kali ini micel dulu micel ngucapin loh ya oke sik udah waktunya berangkat perarti juga udah makasih buat Jogja Party dan mbak-embak 40 people 40 people artikel semoga tetap aman dan sehat selalu dan nyaman di tempat party ya ya party terus sampai tua yang terakhir buat sekalian rumor itu ada singkatannya terserah panjangannya apa? ru terserah terserah rusak mor bareng mor seru 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 bareng mor seru bareng mor seru banget mor rumor ru seru bareng mor vapor sampai ketemu lagi terimakasih 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 selalu tenuk podcast biar kayak temen-temennya hehehe hihihi Terima kasih.